Intro Pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Siang Beralih kemancaan negara pemirsa 8 juta warga kota New York Berada dalam satu siaga kekeringan Kurangnya hujan telah membuat persediaan air di sejumlah waduk menurun Pegawai pemerintah kota dan warga New York pun diminta untuk menghemat air Berikut laporan Randy Wijaksana dari VOA Di waduk Ashokan di Ulster County, negara bagian New York Permukaan air terlihat lebih rendah Hal serupa juga terlihat di waduk Shohori di Shohori County Para pejabat kota New York mengatakan bahwa waduk ini merupakan bagian dari sistem yang biasanya menyediakan sekitar 40% pasokan Waduk-waduk ini mendapatkan air dari hujan atau selju yang mencair Meski bulan Juli dan Agustus kemarin cuaca cukup basah Namun hujan berkurang drastis pada bulan September Kota New York mendatangkan total pasokan 1,1 miliar galon air setiap hari Air bersih datang dari 19 waduk yang dialirkan lewat aquaduct dan terowongan bawah tanah Namun saat ini kapasitasnya berkurang Di sisi lain, saluran air Delaware dengan kapasitas besar sedang bocor dan diperbaiki Melihat situasi ini, pemerintah kota New York pun menetapkan siaga kekeringan sejak Senin 18 November waktu setempat Terakhir kali siaga kekeringan diterbitkan per tahun 2002 Warga kota New York seperti saya diimbau oleh pemerintah kota New York untuk hemat-hemat air dulu Jadi kalau misalnya sikat gigi, cuci tangan, atau mandi harus dikurangi waktunya Nah upaya yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah Dengan melakukan penghematan air dengan mengurangi pencucian mobil-mobil pemerintahan Seperti truk mobil kebakaran, mobil kepolisian, bahkan hingga truk sampah Dari kota New York, saya Rene Ceksana dan tim VOA Pemirsa tetaplah bersama kami, berhasil sisi yang akan segera kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!